Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Wilda Moms Channel Di video kali ini Wilda Moms membuat manisan kolang kaling yang simple Simak videonya ya Bahannya, aku gunakan 500 gram kolang kaling yang sudah dicuci bersih dan direbus sebentar Kemudian tiriskan Lalu sejumput garam kurang lebih 1.4 sendok teh Kemudian gula pasir Aku gunakan 150 gram atau boleh lebih sesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Kemudian tambahkan pewarna makanan atau pasta Seperti yang kugunakan ini, pasta strawberry Sebanyak 1 sendok makan Bila menggunakan pewarna makanan cukup beberapa tetes saja ya Lalu lanjut kita aduk kembali hingga warnanya tercampur rata Kemudian tambahkan 100-100 ml air Atau bisa juga diganti menggunakan sirup kesukaan yang kalian suka sesuai dengan warna yang tadi kita berikan Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Lalu kita masak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk hingga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Airnya juga sudah sedikit menyusut atau berkurang Jika kalian mau airnya lebih menyusut maka bisa dimasak lebih lama lagi Kemudian ini bisa kita angkat dan biarkan hingga dingin Nah setelah manisan kolang kalingnya sudah tidak panas Kemudian bisa kita taruh dalam wadah atau dalam mangkuk Bisa langsung kita sajikan atau dinikmati Atau bisa kita dinginkan dahulu di kulkas Memang manisan kolang kaling ini akan lebih nikmat Dinikmati dalam keadaan dingin ya Oke sampai disini dulu ya untuk resep dan video kali ini Semoga suka Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.